Terima kasih Mengpuluh-puluh warga orang terkena dampak atau OTD jati gede Ngajorak pengadilan Negeri Sumedang Bari memawabukti pendaftaran katut berkas kepemilikan Dinamperona pihak pengadilan Negeri Kabupaten Sumedang Segancang na mayar ganti rugi Serta ngadong sok sawangan pihak pengadilan Patalijeng ketak nolak pendaftaran ti warga OTD Antuk na sababara wakil ti warga OTD Langsung ditampaku pihak pengadilan Gen ngalakonan audiensi Patalijeng pang dong sok warga Eta audiensi gediluhan ku pihak Polres Sumedang Serta narasumber pengadilan Negeri Sumedang 2an Dinayata audiensi teh warga ngebreh gen sakumna aspirasina Wah ada beberapa warga masyarakat Yang sudah 2 kali 3 kali dan 4 kali Mendaftar sampai hari ini belum diterima Intinya aksi masa kan seperti itu Dan sesuai LO dulu LO yang dikeluarkan tahun 2015 Bahwa warga masyarakat Jati Gede Yang hari ini haknya belum keterima Halus diselesaikan melalui gugatan di pengadilan Nah sementara kan udah bertahun-tahun lah Permasalahan Jati Gede Dari intansi terkait Terutama dari pemerintah Kabupaten Sumedang Hari ini belum ada pengawalan atau pendampingan Terhadap warga masyarakat yang menggugat di pengadilan negeri Sebenarnya warga masyarakat hari ini Tidak terjadi lah Jangan sampai terjadi Bahwa hak warga masyarakat dibenturkan dengan hukum gitu Padahal di 8286 jelas Bahwa warga masyarakat tersebut terdata Dan harus menerima uang kompensasi Uang relokasi, uang pengganti rumah Sejeruning gitu, wawakil di pihak warga OTD Aden Nembrakin Hentesu gemah karena jawaban pihak pengadilan Lantaran Ebre Hanana teluyu karena kehayang warga anudatang ke etap pengadilan Memang dalam hal ini terkait dengan adanya aksi Demo dari korum OTD jadi gede Kita bukan Artinya bukan melakukan persetan atau apapun Dalam hal ini kita bekerja Untuk sesuai dengan SOP yang ada Dan itu untuk terkait dengan hal pendaftaran Dalam hal ini kita memang masih sesuai dengan koridor On the track Yang dikeluarkan oleh dirijen kita SOP berdata SOP pendaftaran perkara secara elektronik Nah itu yang perlu ditekatkan Dalam hal ini Terkait dengan hal tersebut Memasuki masa PPKM Yang masih terus diperpanjang Dalam hal ini kita memang Sumetan sendiri memang di level 4 Dalam hal ini sama Jawa Barat Sehingga ketua pengadilan mengeluarkan kebijakan Terkait dengan hal tersebut Ada SK ketua pengadilan Bahwa untuk pendaftaran Dibatasi terakhir Didaftarkan satu hari itu Cuma lima akun Nah jadi satu hari menaftar Bukan dalam hal ini Bukan untuk menolak perkara Kita memang tidak dibenarkan Dan dilarang Bahwa untuk pendaftaran Kita dilarang untuk menolak Tapi kita dibatasi Senajan kita Warga leah Tuhu kena prosedur Anu dilarap genku pengadilan negeri Barisalawasna nalinga gen prak-prakan Laporan pengaduan Anu didong sok nasa lila ie Diki Guntara Bandung TV